Intro Seorang anggota DPRD Ngawi, Jawa Timur bernama Niti Tewas selesai menjadi korban tabrak lari saat pulang ke rumahnya pada Senin 24 Juli Dinihari. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang menyebabkan Niti Tewas di lokasi kejadian. Periswa tabrak lari ini terjadi di Jalan Ring Road Timur Kabupaten Ngawi segera pukul 1.16 waktu Indonesia Barat Dikutip dari Tribun Mataraman Kanit Gakum Satlantas Pores Ngawi Ibdayu Di Irawan mengerangkan korban kala itu mengendarai sepeda motor metik. Berdasarkan teknologi yang didapat polisi, korban mulanya mengendarai motor dari arah barat menuju timur. Nah, di saat yang bersamaan kendaraan korban berpapasan dengan kendaraan roda 6 yang mengambil haluan terlalu ke kanan. Lantaran terlalu dekat, kendaraan tersebut menabrak Niti Akibannya Niti tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka di kepala Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Niti merupakan anggota DPRD Ngawi fraksi PDIP. Ia sudah menjadi wakil rakyat sejak tahun 2009 silam. Menurut keterangan anggota Komisi ADPRD Jawa Timur, Diana Amalia Niti dikenalnya sebagai sosok yang militan dan dekat dengan rakyat. Almarhum juga disebut sebagai sesepuh di sebuah perguruan silat. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.